Saudara bentrokan antar masa diduga supporter dan juga kelompok pesilat terjadi di Taman Siswa Yogyakarta. Menurut keterangan warga sekitar, bentrokan ini saudara diduga supporter dengan kelompok pesilat yang terjadi pada minggu sore dan hingga kini terjadi di Jalan Kenari Umbul Harjo, kota Yogyakarta. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan bentrokan ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan. Selamat malam Ika. Jadi update hingga saat ini bentrokan seperti apa? Nampaknya di belakang Anda situasi masih belum kondusif begitu? Ya selamat malam Yasir dan saudara. Memang betul hingga malam ini bentrokan antara kelompok supporter dan pesilat masih terus berlangsung di Jalan Taman Siswa Yogyakarta dan saat ini para pesilat terpurung di pendopo Taman Siswa dan dikepung oleh supporter dan bersama warga Yogyakarta yang pesal melihat pula mereka menyerbu ke kota Yogyakarta. Dan saat ini polisi sedang berupaya untuk memisahkan keduanya dan tampaknya memang sesaat lagi polisi akan masuk untuk mendorong kelompok supporter agar menjauh dari lokasi ini. Dan Yasir, ini kita perlihatkan gambar terkini dari lokasi. Ini para polisi sedang menunggu apa-apa atau menunggu komando untuk mendorong kelompok supporter yang bertahan di depan pendopo Taman Siswa. Dan mereka dideser ke selatan agar kelompok pesilat yang berkurung di dalamnya aman. Saat ini apa upaya yang dilakukan oleh polisi sehingga betul-betul aksi tawuran ini tidak akan berunjung pada tindakan yang anarkistis? Mika. Halo Yasir, bisa diulangi pertanyaan Anda, kami kurang jelas mendengar tadi. Ya, nampaknya Anda agak sedikit bergerak menjauh begitu karena kondisi di sana belum kondusif. Apa yang tengah dilakukan oleh polisi agar kondisi ini tidak berujung pada tindakan yang anarkistis? Ya, polisi sejak sore tadi memang berusaha untuk menghalau masa karena bentrokan ini terjadi sejak sore tadi dan hingga malam ini masih terus berlangsung. Dan tampaknya di hadapan kami terlihat truk yang menuju ke selatan tampaknya memang berisi para pesilat yang dievakuasi. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sekitar enam truk polisi digunakan untuk menumpang atau menaikkan para pesilat yang terkurung di pendokotaman siswa tadi. Mengevakuasi para pesilat ya dengan menggunakan mobil polisi ini ya, agar tidak terjadi bentrokan dengan warga begitu? Iya, betul. Tapi sepanjang perjalanan ini masa terus melempari truk polisi ini karena mereka tahu di dalamnya ada kelompok pesilat. Oke, untuk masa yang berada di sekitar jalan, ini apakah juga ada para polisi begitu yang akhirnya mengamankan mereka setidaknya? Oke, kita saksikan dulu visual yang ada saat ini, kondisi yang terjadi. Dan ini adalah bentrokan antara dua kelompok di Yogyakarta, saudara, tepatnya di Taman Siswa. Diduga bentrokan terjadi antara supporter dan juga kelompok pesilat yang terjadi sejak minggu sore, saudara. Ini adalah visual terbaru langsung dari lokasi, yaitu di Jalan Kenari Umbul Harjo, Yogyakarta, saudara. Ini adalah visual yang langsung dihadirkan oleh jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan, yang melaporkan langsung dari lokasi, saudara. Kelompok supporter ini nampaknya masih terus bergerak untuk berusaha menyerang mobil polisi, seperti yang tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan, yang bilang bahwa mobil polisi yang tadi tengah lewat, yang kita saksikan bersama itu adalah mobil yang mengevakuasi ataupun mengangkut sejumlah pesilat. Mika, Anda masih bergabung bersama kami? Ya, saya masih bersama Anda. Apa yang terjadi di sana, Mika? Ya, baru saja 6 truk yang digunakan untuk mengevakuasi kelompok pesilat itu sudah meninggalkan lokasi, namun sempat dihadang oleh warga dan kelompok supporter dengan lemparan batu, sehingga memang sempat ada keributan antara polisi dengan warga, namun saat ini sudah reda, dan polisi berhasil mengevakuasi para pesilat keluar dari lokasi keributan di Jalan Taman Siswa, dan mereka diarahkan ke selatan. Namun memang masih ada player lagi, karena ratusan motor dari pesilat masih tertahan di lokasi, dan memang motor-motor itu dirusak oleh massa tadi, dan hingga saat ini masih berusaha untuk dikeluarkan oleh polisi. Jadi, apa yang sebenarnya menjadi pemicu bentrokan antara dua kelompok ini, Mika? Sudah ada informasinya? Ya, informasi yang kami terima beberapa hari lalu, terjadi keributan antar warga di Jalan Parangkritis dengan kelompok pengunjung Pantai Parangkritis, di mana kelompok pengunjung Pantai Parangkritis itu di Tuding adalah bagian dari kelompok supporter PSM Yogyakarta. Namun memang saat itu tidak ada pertandingan bola di sana, Yasir, yang ada di saat itu adalah konser dangdut. Namun warga menuding, mereka membuat keributan, kemudian melakukan pembacokan terhadap salah satu warga yang juga adalah anggota dari kelompok silat. Nah, karena masalah itulah kemudian kelompok persilat ini tidak terima, mereka kemudian berkumpul dari banyak daerah, bahkan lintas provinsi, ada yang dari Jawa Timur juga, ada yang Jawa Tengah, kemudian dari Yogyakarta, mereka berkumpul pada Minggu siang dan beramai-ramai menyerbu ke dalam kota Yogyakarta untuk mencari kelompok supporter. Nah, tapi serbuan mereka dalam kota Yogyakarta ini justru membuat mereka akhirnya terkurung oleh masa di Yogyakarta, hingga akhirnya polisi harus berupaya menyevakuasi mereka keluar. Sejak sore tadi memang bentrokan terus kecah di beberapa tempat, kami mencatat ada beberapa titik lokasi bentrokan, seperti di depan BPBD Provinsi Daerah Sinawa Yogyakarta, kemudian di Targur Amang Rogo, kemudian di sekitar Manjala Kerida yang menjadi sekretarnya supporter PSI Yogyakarta, dan hingga akhirnya di Jalan Taman Siswa ini. Nah, di Jalan Taman Siswa inilah kelompok supporter kemudian mengepung para ratusan supporter yang nekat masuk ke kota Yogyakarta, sehingga hingga malam ini masih merepotkan polisi untuk evakuasinya. Oke, kemudian saat ini masa dari kelompok supporter itu masih berkumpul, apa langkah yang diambil oleh polisi? Ya, polisi masih berusaha secara persuasif meminta mereka mundur, karena yang mereka cari atau kelompok masa yang menjadi lawan mereka sudah berhasil dikeluarkan dari lokasi, namun memang setampaknya masa masih mengetahui ada ratusan sepeda motor di lokasi yang belum dievakuasi dan mereka masih terus mengepung itu. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV. Jaga selalu keamanan Anda dalam meliput ini. Jurnalis Kompas TV, Mekalari atas informasinya dari Yogyakarta. Jurnalis Kompas TV